Halo semua, pada video kali ini saya akan mereseti sebuah buku. Tapi sebelumnya mungkin kalian sudah familiar atau pernah menonton film yang diangkat dari buku ini. Langsung saja ya, ini bukunya, dari si bocatenil. Kita masuk ke identitas bukunya. Dari judulnya, judulnya sudah jelas. Buku diaris si bocatenil, atau diaris si bocatenil. Pengarangnya, pengarangnya dikarang oleh Jeff Gini. Penerbitnya diterbitkan oleh Atria. Tahun terbit, tahun 2009. Dan dimensi bukunya, buku ini memiliki ukuran sekitar 13 x 20,5 cm. Dan memiliki 216 seraman. Dan ini merupakan seri yang pertama, atau buku pertama dari seri The Diary of Wimpy Kid. Dan harga buku ini, sekitar 39.400 rupiah di Pulau Jawa. Buku novel ini memiliki cover berwarna merah dan disertai gambar sang toko utama pada bagian depan dan di belakang. Buku ini diceritakan dengan alur yang mudah dipahami, dengan adegan, juga humor kocak, dan dilalui sang toko utama dalam kesehariannya. Buku ini dirancang seperti buku harian, agar pembaca juga tertarik dalam membacanya. Buku ini juga disertai banyak gambar atau ilustrasi, di mana tidak semua novel memiliki hal seperti ini. Buku ini menceritakan tentang keseharian seorang anak laki-laki yang bernama Greg. Greg adalah seorang karakter yang usil dan bisa dikatakan hal-hal yang selalu dibuatnya dalam buku ini sangat kocak dan bisa menghibur para pembaca dengan tertawa gelis setiap saat membaca buku ini. Greg dibelikan sebuah buku oleh ibunya. Di dalam buku ini, ibunya disebut sebagai mom. Mom berharap Greg bisa menuangkan isi hatinya dengan menulis sesuatu ke dalam buku tersebut. Tapi, Greg tidak ingin menghiburnya sebagai diari, sebaiknya. Melainkan jurnal. Buku ini bertemakan tema moral, di mana dari buku ini, pembaca dapat memetik berbagai macam pelajaran yang dibaca dari buku ini. Misalnya, betapa pentingnya sebuah pertemanan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat. Alur cerita dari buku ini adalah alur maju. Buku ini berisi tentang kejadian sehari-hari yang selalu ditulis oleh Greg setiap harinya. Kotoko yang ada di dalam novel ini adalah Greg, Manny, Roderick, Mom, Dad, Rowley, dan masih banyak lagi. Greg berwatak tenggil dan nakal. Manny berwatak manja. Roderick berwatak usir dan pelit. Mom berwatak penyayang dan tegas. Dad berwatak tegas dan bijaksana. Dan Rowley berwatak sopan. Kelebihan novel ini, novel ini cocok dibaca untuk kalangan remaja ke atas. Novel ini juga memiliki banyak nilai moral, seperti tentang bagaimana Greg dan Rowley bersahabat dan memperbaiki hubungan mereka saat sedang dalam masalah. Novel ini juga disertai gambar pada setiap halamannya, di mana rata-rata novel tidak disertai dengan gambar. Isi dari novel ini juga menarik karena dirancang seakan-akan seperti isi lembaran buku diari. Kekurangan dari novel ini adalah kertas yang digunakan berwarna agak krem, sehingga terlihat lusuh dan gampang kotor halamannya. Selain itu, terdapat bahasa yang agak kasar, di mana novel ini lebih cocok dibaca untuk kalangan remaja ke atas. Novel ini juga berisi adegan gambar yang kurang cocok untuk dilihat bagi kalangan anak-anak, misalnya adegan membuli dan adegan saling menonjok. Tentang penulis Siapa sih Jeff Gini itu? Jeff Gini adalah seorang desainer game, penulis, kartunis, sutradara, dan produser asal Amerika Serikat, kelahiran 19 Februari 1971. Salah satu karangannya di Harisi Boca Tengil telah diangkat ke layar nebar pada tahun 2010 dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ferry Halim. Dia juga muncul di dalam film tersebut sebagai ayah dari Holy Hills. Berkat novel ini, Jeff Gini mendapatkan penghargaan Nickelodeon Kids' Choice Award dengan kategori buku terfavorit. Sekian, terima kasih sudah menonton video resensi saya. Sampai jumpa!